Pemilu 2024 yang akan digelar 14 Februari 2024, prosesnya saat ini sedang berlangsung. Di Provinsi Bali, selain penetapan jumlah partai politik pemilu, pendataan daerah pemilihan juga sudah dilaksanakan. Sehingga ditemukan ada dua kabupaten, yakni Badung dan Gianyar, yang mendapat penambahan kursi. Kabupaten Badung dan Gianyar yang sebelumnya sebanyak 40 orang, pada pemilu 2024 bertambah masing-masing menjadi 45 orang. Sedangkan Kabupaten Kelungkung Bali dengan jumlah kursi 30, tahun 2024 kursinya akan tetap. Tetapi terjadi pergeseran satu kursi dari dapil kecamatan Banjarangkan yang sebelumnya tujuh kursi, berkurang menjadi enam kursi. Sedangkan Pulau Musa Penida sebelumnya delapan kursi, kini akan bertambah menjadi sembilan kursi. Menurut Ketua KPU Provinsi Bali, Dewa Agung Lidartawan, saat sosialisasi rancangan penataan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kelungkung, mengatakan pertambahan dan pergeseran tersebut berdasarkan agresi kependudukan perkecamatan. Jika penduduknya bertambah, sesuai aturan akan ditambah kursinya. Demikian juga jika berkurang penduduknya, maka bisa berkurang pula kursinya. Dan terdapat penambahan pada kecamatan lain jika ada pertambahan penduduk. Jadi pergeseran ataupun penambahan kursi itu kan ada di undang-undang. Bahwa itu berdasarkan DAK2, daftar agregasi kependudukan perkecamatan. Nah dari situlah, kalau penduduknya bertambah ya bisa saja kursi dari penduduk yang berkurang itu dibawa ke yang bertambah. Menanggapi pergeseran kursi di DPRD Kelungkung ini, Ketua KPU Kelungkung Igusti Lanang Mega Saskara mengatakan, keputusan pergeseran tergantung dari jumlah penduduknya yang diputuskan oleh KPU RI. Sedangkan dari Kabupaten hanya meneruskan data sesuai dengan daerah pemilihan. Ini kita tidak menetapkan sekarang ya, untuk jelas kalau dulu pemilihan seluruhnya kewenangan menetapkan ada pada KPU Kabupaten. Karena sekarang kewenangan penetapannya itu ada di KPU RI, Kami menetapkan rancangan. Rancangan untuk diusulkan ke KPU RI. Proses pergeseran kursi di Kelungkung ini hingga kini masih menjadi perdebatan, utamanya dari kalangan partai politik di Kabupaten Kelungkung, Bali. Budi Krista, Kompas TV, Kelungkung, Bali.